Selamat malam, jangan lupa like, comment, subscribe channel Oma Bapak Tenang TV Thank you Inilah 10 finalis Putri Mandalika Nusa Tegara Barat 2020 Dan tengah kita saksikan bersama pada saat ini ke seluruh finalis Tengah melangkah menuju panggung kehormatan Untuk memberikan penghormatan kepada Bapak Wakil Bupati Lombok Tengah Beserta seluruh tamu undangan yang berada di atas panggung kehormatan Ya Bapak Ibu undangan hadirin, ya Mbahagia Inilah 10 finalis Putri Mandalika Nusa Tenggara Barat tahun 2020 10 Putri MTB yang terpilih setelah melalui prosesi penyaringan Dari 100 orang peserta Putri Terbaik Nusa Tenggara Barat Yang disaring menjadi 20 orang Putri MTB Terbaik Kemudian disaring lagi menjadi 10 orang Putri Terbaik Nusa Tenggara Barat Yang dilakukan pada malam Grand Final Pemilihan Putri Mandalika 2020 Pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 Di alun-alun Tasturau Meraya Dan kemudian 10 besar finalis Putri Mandalika Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Terima kasih kami sampaikan kepada 10 finalis Putri Mandalika Nusa Tenggara Barat 2020 Tidak, ya Tenggara Barat Tidak, ya Tenggara Barat Kita akan menyaksikan kiri-kiri yang selanjutnya Dari para keutri Maden Ika Sola 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 2020 Batang sekali ya, mereka lain Jadi, semua peserta dari Kanopal ini Dining-sepiring oleh siswa-siswi Dari 12 kecepatan sekabupaten Dan sebagai peserta pertolong Untuk karabal pun dimandalikan Soal-soal sekolah tahun 2020 Kita sambung inilah dia Pentingan dari Kecamatan Jana Priya Baik, Bapak Wakil Bupati Lumpur Tengah Peserta seluruh tamu undangan Dan juga para penonton masyarakat Lombok Tengah Di sekitaran Pangguk Kehormatan Pada saat ini kita tengah menyaksikan Kontingen dari Kecamatan Jana Priya Dengan tema Manusia tidak mampu menerima takdir Dan untuk peserta terdiri dari SMPN 1 Jana Priya SMPN 4 Jana Priya SMPN 6 Jana Priya Dan didukung oleh personil kurang lebih 60 orang Dan diiringi dengan gendang beli Iya dan untuk para peserta Kontingen Kecamatan Jana Priya Silahkan diberikan salam penghormatan Ke atas panggung kehormatan Di sana sudah ada Yang akan menghormati Wakil Bupati Lombok Tengah Kemudian Anggota Forkopimda Provinsi Nusa Tengah Barat Ada Anggota Forkopimda Kabupaten Lombok Tengah Ketua Dekra Nasional Provinsi Nusa Tengah Barat Duto Besar Venezuela Mr. Radameus Jesus Gomez Azuazi Selamat datang ke distrik sentral Lombok Dan berharap Anda menikmati distrik kita Dan juga kami Tak lupa mengingatkan kepada seluruh peserta Karnaval Pada saat melintas di panggung kehormatan nanti Jangan lupa untuk melampaikan tangan Ke arah selatan Atau di panggung kehormatan Karena di sana sudah Ada para teman kehormatan kita Bapak di panggung kehormatan Kenapa Semuth delivery Lama dari ini Kemenang Tengah Nah Kemenang Tengah Kemenang Tengah Kemenang Tengah Semenang Tengah Kemenang Tengah Nah Kalau Tengah Pantai Permisi Seraka Bapaknya Terima kasih. 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 Terima kasih.